Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat Hari ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia Yaitu tema 7 Mari siapkan buku tema kalian dan simak video berikut ini Apa itu teks narasi? Jadi, teks narasi merupakan teks yang menceritakan suatu peristiwa Atau kejadian secara beruntun dan mendetail Dari awal, tengah, hingga akhir Dengan urutan waktu atau kronologis Jenis teks narasi ada dua Yang pertama, teks narasi fiksi Dan teks narasi non-fiksi Karena kita sedang mempelajari teks narasi sejarah Maka termasuk pada teks narasi non-fiksi Lalu, apa itu sejarah? Sejarah merupakan suatu peristiwa Yang telah terjadi pada masa lalu Dan dapat diketahui melalui peninggalan Pada masa peristiwa terjadi Sebagai buktinya Sedangkan, teks narasi sejarah Merupakan teks narasi Yang mengungkapkan peristiwa-peristiwa Secara kronologis Atau sesuai dengan urutan waktunya Teman-teman, mari perhatikan Contoh teks narasi sejarah berikut Dan baca bersama Misia Judulnya adalah Peristiwa kedatangan bangsa barat Mulai akhir abad 15 Bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan Dan penjajahan di Indonesia Dimulai oleh bangsa Portugis Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511 Berikutnya ialah bangsa Spanyol Yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521 Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596 Nah teman-teman, jadi teks yang sudah kita baca ini Merupakan teks narasi sejarah Karena Menceritakan peristiwa pada masa lampau secara urut Teks ini dimulai dari pembukaan Kemudian urutan waktu pertama kali bangsa Eropa yang masuk ke Indonesia Yaitu Portugis Kemudian disusul oleh Spanyol Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan bangsa Belanda Jadi Teks narasi sejarah ini urut ya teman-teman Di dalam teks narasi sejarah ini Setelah kita baca dengan seksama Lalu kita akan membuat peta konsep Untuk mengambil bagian penting atau informasi penting dalam teks tersebut Dan dibuat dalam sebuah bagan Apakah kalian masih ingat apa itu peta konsep? Peta konsep adalah gambar yang memaparkan struktur konsep Nah untuk struktur konsep itu adalah Keterkaitan antara konsep yang saling berhubungan Dan dari konsep itu sendiri yaitu Gagasan yang menjelaskan sebuah peristiwa atau benda Agar mudah dipahami Jadi peta konsep ini adalah Gagasan yang saling berkaitan satu dengan yang lain Peta konsep ini merupakan Ringkasan dari sebuah teks yang dibuat dalam bentuk bagan-bagan Yang tentunya saling berkaitan satu dengan yang lain Dan tujuan untuk membuat peta konsep adalah Memudahkan kita untuk menggambarkan gagasan ketika menyampaikan kembali Isi teks baik secara tulisan maupun nulisan Dalam membuat peta konsep Maka kita akan mengambil informasi berdasarkan 5W plus 1H Melalui pertanyaan 5W plus 1H ini Maka akan terkumpul beberapa informasi penting Yang nantinya akan dibuat dalam peta konsep Dan teman-teman Kita kembali lagi pada teks sebelumnya Yaitu peristiwa kedatangan bangsa barat Di sini teman-teman bisa membacanya terlebih dahulu Dan pada faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera antara lain sebagai berikut Adanya keinginan mencari kekayaan atau goal Adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel Adanya keinginan mencari kejayaan atau glory Dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Dan dari bacaan sebelumnya Kita dapat ambil beberapa pertanyaan Dan kita buat jadi peta konsep seperti pada gambar Bentuk peta konsep dapat disesuaikan dengan selera kalian Namun harus saling berkaitan satu sama lain Berikut adalah pertanyaan Yang dapat kita buat berdasarkan bacaan teks sebelumnya Yang pertama, siapa yang dimaksud dengan bangsa barat? Nah, kalian bisa lihat jawabannya di samping Bangsa barat adalah bangsa Eropa Dua, apa faktor yang melatar belakangi bangsa barat melakukan penjajahan di Indonesia? Yaitu karena Indonesia mempunyai rempah-rempah yang berlimpah dan ingin menguasainya Pertanyaan nomor tiga Kapan bangsa barat mulai melakukan penjajahan samudera? Yaitu bangsa barat melakukan penjajahan samudera mulai akhir abad 15 Pertanyaan nomor empat Di mana bangsa barat pertama kali mendarat di Indonesia? Jawabannya adalah Mereka pertama kali mendarat di Malaka Pertanyaan nomor lima Mengapa bangsa barat melakukan penjajahan samudera? Yaitu Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold Adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel Adanya keinginan mencari kejayaan atau glory Dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Pertanyaan terakhir adalah Bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Jawabannya adalah Mereka hidup sengsara Berikut adalah beberapa contoh Peta konsep yang dapat dibuat dengan variasi yang lain Sebagai berikut contohnya Setelah kita mempelajari teks narasi sejarah Kita akan mempelajari surat undangan Apa itu surat undangan? Surat undangan adalah surat yang berisi ajakan Atau undangan perorangan atau sekelompok orang Untuk menghadiri suatu acara Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif Yaitu Singkat Padat Dan jelas Tujuannya Agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya Dan surat undangan ada tiga jenis Yaitu Surat undangan resmi Surat undangan setengah resmi Dan surat undangan tidak resmi Surat undangan resmi adalah Undangan yang mengatasnamakan sebuah lembaga atau organisasi Untuk kepentingan kedinasan Bagian-bagian surat undangan resmi adalah Kop atau kepala surat Panggal Nomor surat Lampiran Perihal Alamat tujuan Salam pembuka Isi surat Salam penutup Dan pengirim Berikut ini adalah contoh dari surat undangan resmi Kalian bisa lihat Di surat tertara kepala surat Dan ada nama dan alamat tujuan Serta ada pembuka Isi surat Penutup surat Tempat dan tanggal surat Serta ada pembuat surat Atau pengirimnya Teman-teman Kalian bisa perhatikan contoh berikut Surat undangan setengah resmi adalah Undangan yang mengatasnamakan Perorangan untuk kepentingannya Meskipun acara dilaksanakan resmi personal Contohnya adalah surat panggilan dan undangan acara keagamaan Untuk contoh teman-teman dapat perhatikan pada gambar berikut Surat undangan tidak resmi Surat undangan tidak resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan Yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan juga Contohnya undangan ulang tahun Dan ciri-ciri undangan tidak resmi adalah Tidak memakai kepala surat atau kop surat Bentuk surat boleh tidak standar Dan dapat menggunakan bahasa baku Ataupun tidak baku Contohnya seperti undangan berikut Dan untuk mengetahui pemahaman kalian pada bahasa Indonesia tema 7 Maka kerjakan halaman 33 Ayo menulis Halaman 41 Ayo berlatih Halaman 117 Ayo berdiskusi Dan halaman 192 Ayo mencoba Dan untuk latihan terakhir Pada halaman 192 Kalian membuat surat undangan setengah resmi Dapat digambar atau dibuat di Microsoft Word Ataupun kalian bisa mengerjakannya di buku tulis Tapi jangan lupa untuk dihias ya teman-teman Nah hiasannya sesuai keinginan dan kreativitas masing-masing Oke teman-teman Cukup sekian pembelajaran kita hari ini Jangan lupa untuk selalu diingat pelajarannya Dan jika kalian memiliki pertanyaan Silahkan tanyakan pertanyaannya ya teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih